Alhamdulillah Timnas Indonesia melaju ke semifinal hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 vs Timnas Timur Leste U19 di Piala FFU19 2024 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 vs Timnas Timur Leste U19 bermain di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa 23 Juli 2024 Jalannya pertandingan di babak pertama Dua Sengit langsung tersaji sejak awal babak pertama Kedua tim terus melakukan jual-beli serangan Salah satunya serangan Timnas Indonesia U19 dilakukan pada menit ke-7 Kala itu kerjasama apik ditunjukkan oleh Jen Serevan dengan Muhammad Rangkil di lini pertahanan Timnas Timur Leste U19 Sayangnya pergerakan mereka masih bisa dihentikan oleh pemain Timnas Timur Leste U19 Yang menjaga rapat lini pertahanan mereka Kemudian pada menit ke-15 Rangkil kembali mendapatkan peluang emas untuk mencetakul Sayang tenangan di mulut gawang Timnas Timur Leste masih terlalu lemah hingga keeper mampu menangkapnya Timnas Indonesia U19 akhirnya membencahkan kebutuhan pada menit ke-19 Ialah Jen Serevan yang mencatatkan namanya di pepan skor Usai berhasil menyambut bola hasil sepakan pojok dari Muhammad Kaviatur Timnas Indonesia U19 pun unggul 1-0 Sayangnya keunggulan timnas Indonesia U19 tak bertahan lama sebab hanya berselang 4 menit kemudian Timur Leste U19 berhasil menyambahkan kedudukan usai Aleksandro Felix Kamuru Melakukan pelanggaran keras kepada Aleksandro Bahkito di kota terlarang Wasit langsung memberikan hadiah penalti kepada Timur Leste U19 Rikadul Raiho Yang melakukan sepakan eksekutor menjalankan perannya dengan baik hingga berbuah gol Skor pun berubah menjadi 1-1 Tetapi Jen Serevan langsung membalas tuntas gol itu Dia berhasil menyebol lagi kawang Timur Leste U19 berkat aksinya Timnas Indonesia U19 kini unggul 2-1 atas Timnas Timur Leste Jelang akhir laga tepatnya pada menit ke-45 plus 1 Figo Dennis berhasil menyebol kawang Timnas Timur Leste U19 Gol cantik dicetak oleh Figo Dennis yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti Bola sempat membentur Mister Gawang tetapi bola kemudian mengarah ke gawang Timnas Timur Leste U19 Laga babak pertama pun harus berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan Garuda Nusantara Kalau melihat jalannya pertandingan di babak pertama Admin yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Timur Leste dengan skor 5-1 Bagaimana dengan kalian? Terima kasih Salam sehat Salam olahraga 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 Salam olahraga